Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pagi ini kita lanjutkan untuk epidemiologi analitik kita membahas dua topik yang kita gabung pada hari ini yang pertama bicara confounding dan yang kedua adalah efek modifikasi atau interaksi nah pada minggu lalu dan pertemuan sebelumnya yang Anda sudah juga melihat dari video yang disampaikan kita melihat ukuran asosiasi atau hubungan di dalam epidemiologi nah tentu ada kita jelaskan bicara ukuran risiko salah satunya mungkin alter ratio ada relative risk ada prevalent alter ratio ada juga prevalent ratio dalam hal ini nah hari ini kita membahas bagaimana atau memahami terkait dengan confounding atau interaksi dan juga nanti konsepnya dan bagaimana menilainya yang jadi penting di dalam pembelajaran ini oke kita lihat dulu apa definisi masing-masing nah yang pertama adalah terkait dengan confounding itu juga di istilah ini juga biasanya disebut dengan perancu atau bahasa lainnya adalah pengganggu nah perancu dan pengganggu ini ini biasanya yang kita sebut kalau bahasa yang lebih tepatnya adalah ketika kita melihat sebuah hubungan atau pengaruh suatu pajanan terhadap outcome penyakit itu dirancu kalau bahasa yang lebih ini terdistorsi dia oleh pengaruh faktor lain jadi faktor lain dalam hal ini tentu ada variable ketiga dalam hal ini nah flavor ketiga yang kita bisa sebut ini coba anda catat betul jangan sampai salah variable ketiga itu disebut juga istilahnya adalah covariate ya kan jadi jangan nanti aneh anda mendengar atau gak tahu apa disebut dengan variable ketiga itu adalah covariate karena apa dua hubungan pajanan outcome ini kan jelas kan kalau simbolnya ini adalah E outcome adalah D ini jangan sampai nanti masih alergi juga antara kata-kata E D ini exposure ini adalah disease outcome atau di dalam metodologi independent variable ini dependent nah variable ketiga ini disebut dengan covariate disebut dengan C C bukan confounding adalah covariate covariate itu bisa saja dua bentuknya sebagai confounder atau nanti sebagai modifier oke nah sedangkan apa bedanya dengan interaksi atau efek modifikasi interaksi atau efek modifikasi atau disebut juga dengan istilah efek measure modification atau heterogeneity of effect jadi measure ini modifikasi di dalam pengukuran efek seperti itu atau ada keberagaman efek nah bedanya dengan confounding kalau tadi confounding sebagai pengganggu atau mendistorsi atau sebagai perancu sedangkan di interaksi atau efek modifikasi itu besarnya ukuran atau hubungan antara pajanan dan outcome istilahnya apa outcome penyakit itu yang tadi bahasanya adalah terdistorsi kalau disini termodifikasi itu bedanya nah modifikasi ini coba anda catat ada dua bisa dia meningkatkan risiko ketika ada covariate ini atau variable ketiga ini atau yang kedua adalah dia bisa menurunkan risiko catat ya dua-dua ya dapat meningkatkan risiko bisa saja dia menurunkan risiko atau yang bisa ada ketiga nanti bisa saja dia tidak ada efek modifikasi itu nah modifikasi ini ketika ada apa tadi ada variable ketiga tadi ini juga sama nih variable ketiga tadi ini ini apa faktor yang lain tadi nah dia makanya covariate bisa dia sebagai modifier atau dia sebagai confonder kalau istilah dia sebagai objek disini nah artinya apa ada keberagaman dari efek yang diperkirakan atau yang diestimasikan dari suatu faktor risiko terhadap munculnya penyakit pada level yang berbeda nah ini ingat pada level yang berbeda ini yang disebut dengan kalau bahasa kitanya adalah stratifikasi ini coba ditetap betul luar di ujian nanti ini stratifikasi susah nih pada nulisnya disini ya stratifikasi oke nah pada level yang berbeda kita lihat nah selanjutnya adalah ketika kita menilai yang pertama fokus ke confonding dulu sebelum kita masuk efek modifasi yang jelas anda bisa membedakan kedua ini itu juga salah satu kompetensi anda nanti di dalam anda seorang peneliti atau anda sebagai epidemiolog kalau melakukan studi yang lebih analitik oke nah confonding atau sebagai confonder bahasanya atau bahasanya variable perancu atau pengganggu dalam hal ini ada tiga karakteristik yang harus dipenuhi dia sebagai confonding yang pertama adalah ini sudah digeris bawahi yang pertama adalah confonder itu disebut dengan sebagai covariant atau simbolnya harus merupakan faktor risiko terhadap penyakit oke jadi dia tidak bisa dia sebagai komunik kalau dia tidak merupakan faktor risiko penyakit yang kita akan nilai nah ada disini juga yang kita teliti ada juga dikatakan dia sebagai pada populasi asalnya tidak terpapar atau dikatakan dia unexposed best population nah yang kedua adalah harus berhubungan dengan pajanan artinya apa berhubungan dengan pajanan itu artinya dia juga berhubungan dengan eksposurnya atau pajanan tadi atau dengan E nya populasi asal nah disebut dengan best population dalamnya yang bukan merupakan hubungan faktor risiko satu sama lainnya dia tidak tidak bolak-balik beda lagi tapi dia harus berhubungan dengan pajanan nah covariate dalam hal ini juga salah satu syarat dari confounder itu dia tidak sebagai intermediate variable atau tidak berada di antara pajanan E dan penyakit D atau dalam hal ini penyakitnya nah ini juga harus dipastikan jangan sampai nanti ini apa namanya menjadi intermediate variable nah sederhananya adalah kita bisa lihat dari ketiga para syarat ini nah ini seperti ini dia nah dia merupakan kalau confounder itu dia sebagai faktor risiko terhadap outcome yang seperti ini nah di beberapa buku ini disyaratkan dia harus sebagai causalitas terhadap penyakit yang kita meneliti makanya panahnya ini causalitas yang tidak putus-putus ini nah di beberapa referensi ada juga ada mengatakan dia juga bolak-balik atau bukan juga bolak-balik itu tergantung nanti yang kita akan menilai nah tapi intinya adalah ini harus berhubungan terhadap pajanannya tapi bisa saja dia sebagai faktor risiko bisa juga tidak makanya hubungan ini adalah bolak-balik dalam hal ini atau bisa saja hubungannya satu arah saja terhadap exposure-nya nah yang tadi dikatakan terhadap ketiga itu dia tidak menjadi intermediate variable disini jadi tidak di tengah dia nanti dia sebagai intermediate itu kan beda lagi analisis karena kalau bicara confounded dan modifier dia memang posisi variable ketiga dalam hal ini ini sebagai covariant oke nah ini salah satu contoh yang paling mudah kita memahami jadi ada tiga variable ada merokok ada mencis ada outcome kita seaparu nah dari studi ini ini sebenarnya diambil dari studi dari paper ramai juga seorang peneliti perusahaan tembakau menyatakan bahwa asap rokok tidak menyebabkan kengker paru ini kata perusahaan tetapi bawa paparan kore api lah yang menjadi penyebabnya itu kan kalau perusahaan maunya kan gak mau disalahkan rokoknya dianggap disini adalah mencis lah menjadi penyebabnya nah studi ini tentu menjadi pertanyaan kalau mencis menyebabkan diasea paru tentu bagaimana kita dirancang lah studi untuk menjawab pertanyaan ini bahwa dilakukan studi yang sangat besar dan rancangan kasus kontrol dalam hal ini nah setelah itu didapatkan hasil seperti ini bisa lihat dari studi ini didapatkan mencis dengan CA paru nah ini kita coba kalau Anda lihat bicara kemarin tentang ukuran risiko sudah kita bisa lihat nah didapatkan nilai OR nya adalah 8,8 ini jangan sampai nanti Anda cara menghitung OR ini nggak bisa ini pasti keluar di ujian nah tolong nanti Anda review lagi video yang bagaimana menghitung beda menghitung RR dengan OR nantinya nah OR kita dapatkan tentu kan gampang OR itu apa kemarin kita jelaskan di ukuran risiko OR itu adalah rasio diantara dua odds beda dengan RR kalau RR adalah rasio diantara dua risiko tentu yang kita bandingkan disini adalah rasio diantara dua odds yang dibedakan adalah odds nya odds tentu dalam hal ini mencis CA paru dan nanti non-mencis CA paru dalam hal ini nah kita bisa lihat karena memang di studi kasus kontrol nah tentu yang kita bandingkan disini adalah bukan OR pada kohort kalau OR pada kohort yang dibandingkan berapa yang CA paru dengan yang tidak CA paru sedangkan kalau kita kasus kontrol yang dibandingkan ingat betul ini yang dibandingkan adalah risk faktornya karena faktor risikonya mencis dan non-mencis yang dibandingkan adalah tentu mencis dan non-mencis pada yang CA paru dan dibandingkan mencis dan non-mencis pada non-CA paru nah dibandingkan disini tentu disini adalah ini A dibagi C terus yang kedua adalah B dibagi E nah kalau rumusnya paling mudahnya kan kita silang dalam kurung A ya kan dikali D ya kan tutup kurung dibagi buka kurung ini kan C maaf ini salah kita kita klikkan apa C dikali B atau B kali C oke nah kita dapatkan 8,8 nah kalau dari hasil ini kita bisa lihat presisinya juga bagus ini pasti signifikan gampang saja melihat gak perlu pay value disini ini pasti kita lihat dia signifikan kenapa rentang nilai 8,8 itu ada di posisi rentang 9% confident interval ini artinya dipercayai di populasi 7,2 sampai 5 sampai 10,9 sedangkan di sampelnya dia dapat 8,8 berarti kan sangat bagus presisi gak lebar disini artinya kita percayai bahwa 8,8 kali artinya orang yang menggunakan mencis 8,8 kali bersiko siaparu dibandingkan orang yang tidak menggunakan mencis pertanyaannya adalah ketika kita bertanya apakah percaya hasil penelitian ini artinya tadi kita tahu bahwa orang yang menggunakan mencis merupakan 8,8 kali berisiko dibandingkan orang ini apakah kita percaya hasil penelitian ini ini kan belum kita menilai bagaimana status merokoknya sedangkan perusahaan hanya berpikir oh iya ini pasti berhubungan dengan mencis dalam hal ini nah sekarang kita lihat ternyata tadi yang Pak Dio sampaikan kalau kita pilih satu-satu tentu kita buat probabilitasnya bagaimana hubungan rokok dengan ca paru bagaimana hubungan mencis dengan ca paru dan bagaimana hubungan mencis dengan rokok nanti lihat kalau lihat hubungan mencis dengan rokok ternyata orang yang menggunakan mencis itu probabilitasnya 81 kali cenderung orang merokok karena gini sejarahnya kenapa mencis ini ada juga gak orang yang tidak merokok dia menggunakan mencis karena sejarahnya kalau dulu kan orang menggunakan apa istilahnya kalau di Amerika itu Zippo kalau yang namanya dulu kalau udah tau ini kan yang tadi saya gambarkan ini seperti yang ini ini kan sebenarnya Zippo ini kalau zaman dulu ini sama kayak gadget juga zaman sekarang makanya kalau di cerana Levi's atau Levi's itu kan ada tempat kantong kecilnya ini orang naruh Zippo atau naruh emas di kantong itu dulu bagi penambang-penambang di Amerika jadi anda harus tau juga sejarahnya anda jangan salah Zippo ini juga ada kontesnya bagaimana apa istilahnya bahasa padang catui apa istilahnya menghidupkan api Zippo ini juga ada juga kontesnya ini bagian dari gaya hidup sekarang gak tau kalau dulu di Gira Media masih ada yang jual di etalase sama dengan pulpen-pulpen yang mahal di Gira Media tapi kalau sekarang gak tau masih ada apa enggak saking mahalnya Zippo ini dan jadi gadget juga zaman dulu nah tanyaannya adalah terus kita lihat di hubungan rokok dengan siapa ternyata dapat nilai OR nya 2 1 justru yang merokok juga lebih besar probabilitasnya siapa kenapa yang diklaim adalah mencis kan gitu jadi pertanyaan kita nah dalam hal ini nah tentu ada pertanyaan yang gak bisa dijawab disini yang menjadi pertanyaan kritikal kita atau analitik kita ada 2 pertanyaan disini pertama adalah bagaimana hubungan mencis dan seaparu pada orang yang merokok dan tidak merokok ini kan gak terjawab disini yang kedua adalah bagaimana hubungan merokok dengan seaparu pada orang yang menggunakan mencis dan tidak menggunakan mencis ini juga gak terjawab disini nah inilah menjadi pertanyaan makanya kalau bisa nanti anda menilai konfonding atau efek modifikasi ini salah satu pertanyaan yang yang artinya harus dijawab di dalam mungkin yang ditulis di tujuan penelitian anda anda harus menjawab ini bagaimana hubungan mencis pada orang yang merokok tidak merokok bagaimana hubungan orang merokok dengan siapa dengan orang yang menggunakan mencis tidak menggunakan mencis nah caranya adalah ini yang digunakan metode namanya stratafikasi itu nanti kita bisa mengaliasi secara regasi logistik nantinya nah stratafikasi itu gampang kita akan memilah dari dari apa namanya dari tabel yang pertama kita menjadikan dua dua disini kan dipilah menjadi dia kelompok yang merokok dengan yang tidak merokok nah ternyata dapat kita dapatkan tabel tabulasinya seperti ini nah ini kita bisa lihat nah OR crude nya kita dapatkan tadi 8,8 disini ya kan nah ketika kita stratafikasi nah kita akan dapat dari 8 120 ini kan jumlah orang yang menggunakan mencis dan seaparu ya kan nah berarti kan seaparu yang menggunakan mencis kan kita bisa lihat ini dia datanya dapatnya 8,10 ditambah dengan 10 orang ini dia oke paham ya nah kalau kita lihat jumlah orang yang menggunakan mencis kan seribu apa namanya menggunakan mencis 1160 ya kan nah 1160 itu dari mana ini jelas ini kita bisa dapatkan ini dia ini ditambah dengan ini dia oke karena nanti ada bingung di mana dapatnya nah yang tidak menggunakan mencis kan adalah 840 ini kan jelas dari sini dia 120 dan ternyata ditambah dengan 720 nah sama juga yang di bawahnya juga ini ya kan ini kita dapatkan dari sini ke sini oke itu juga selanjutnya nah artinya apa kalau ditanyakan berapa jumlah merokok mana gampang berapa jumlah merokok ya jumlah merokok adalah ini 1200 apa namanya 1200 berapa jumlah orang yang tidak merokok jumlahnya adalah 800 dia kan jelas sampelnya berapa 2000 dalam hal ini oke nah yang saya aparu berapa jumlahnya kan gampang 1000 karena 1 banding 1 1000 tapi kalau ditanya nanti kalau disoal di ujian dia tanya kan berapa jumlah seaparu pada orang yang merokok misalnya ini kalau orang bingung cara baik catat beratnya gak akan ngerti dia jumlah orang yang merokok jumlah seaparu orang yang merokok adalah ini dia 900 berapa jumlah orang yang tidak merokok apa namanya yang seaparu misalnya ini dia 100 berapa yang tidak seaparu yang merokok misalnya gampang seaparu yang tidak merokok apa yang tidak seaparu yang merokok ada 300 tapi kalau yang tidak seaparu dan tidak merokok ini dia 700 nah ternyata kalau dilihat ini dihitung nilai OR ternyata dapatnya sama dengan 1 baik yang merokok dan yang tidak merokok karena yang tidak merokok ini adalah yang merokok coba anda lihat sama dengan 1 di sini tidak ada hubungan tidak ada hubungan mencis dengan seaparu bukan hubungan merokok artinya ketika kita pilih antara orang yang merokok dengan yang tidak merokok mencis dan seaparu itu tidak ada hubungannya kenapa OR sama dengan 1 artinya apa kalau kita bisa lihat simpulkan tadi dengan definisi kita hubungan ini dirancu dengan status merokok makanya apa merokok menjadi menjadi dia konfondar kenapa ini hubungannya palsu istilahnya yang dia dapat 8,8 ini adalah palsu kenapa ketika ditratifikasi dengan status merokok ternyata tidak ada hubungannya antara mencis dengan seaparu paham ya sampai sini ini tidak banyak dosen yang menjelaskan seperti ini nanti anda pas di ujian tidak tidak paham atau nanti di tesis inilah dasarnya kita bicara nanti regresi logistik di dalam manajemen analisis data selanjutnya kita lihat bagaimana tadi ini adalah kita melihat hubungan mencis dengan seaparu dan merokok dan tidak merokok sekarang yang kedua kita jawab sebelum jawab itu ini kesimpulan tidak tadi artinya apa pengaruh mencis dengan seaparu yang tadinya katakan 8,8 tidak secara langsung berhubungan dengan seaparu tetapi hubungan ini adalah ini bahasa ininya adalah adalah sebuah kekeliruan atau kesalahan setelah apa tadi setelah disertifikasi dengan status merokok artinya apa faktor risiko merokok merupakan sebagai confonder artinya apa hubungan mencis dan seaparu artinya apa ini hubungan mencis dan seaparu dirancu oleh status dengan status dia merokok nanti ketika ini kita dapat makanya nanti di dalam regasi logistik atau nanti untuk menghitung namanya penyesuaian antara faktor risiko ketiga ini atau rokok sebagai confonder ini nanti perlu disesuaikan kalau disesuaikan bahasalahnya tadi apa adjusted ini yang di adjust nantinya adjusted nah makanya tadi kan yang si murray tadi di apa namanya di paper itu itu kan apa saja variable yang di adjust nah ini dia bahasanya kan disesuaikan untuk kita menilai nanti apakah bisa dikontrol nanti dengan variable ketiga ini oke nah sekarang kita lanjut nah kita jawab pertanyaan yang kedua nah tadi bicara hubungan mencis dengan seaparu sekarang bagaimana hubungan rokok dengan seaparu orang yang menggunakan mencis dengan yang tidak menggunakan mencis nah ini juga sama tapi bedanya apa tentu yang kita stratifikasi disini bukan adalah rokok tapi di stratifikasi disini adalah bagaimana menggunakan mencis dan tidak menggunakan mencis disini nah ternyata apa pas tadi hubungan rokok dengan seaparu dapat OR krudnya dapatnya 21 sedangkan OR stratum namanya OR stratum yang ketika kita bagi menjadi kita pilih menjadi 2 itu didapatkan juga 21 artinya kalau dari sini saja ketika kita stratifikasi mencis tidak ada pengaruhnya terhadap hubungan rokok dengan seaparu kenapa tidak ada pengaruhnya ya jelas OR nya sama ketika dipilah atau di stratifikasi dalam hal ini OR nya tetap 21 baik yang menggunakan mencis dengan yang tidak menggunakan mencis dalam hal ini nah jadi anda paham bedanya dengan yang 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 tadi dengan bicara tadi makanya bayangkan penelitian S1 itu banyak model prediksi tidak menggunakan model analitik seperti ini jangan-jangan hubungan berhubungan berhubungan selama ini palsu semua gitu loh karena apa belum dilanjutkan analisisnya sampai ke analitik dalam hal ini atau stratifikasi atau kita menggunakan namanya nanti regasi logistik untuk melihat nanti analisis komponen atau interaksinya oke nah ini jadi kunci kita atau kita melihat analisis ini nah artinya apa kita bisa simpulkan merokok secara langsung berhubungan dengan seaparu jelas dan pengaruh hubungan itu tidak terdistorsi oleh faktor parabila ketiga tadi atau dikatakan disini parabila ketiganya adalah penggunaan mencis disini nah faktor risiko penggunaan mencis tidak merupakan faktor pengganggu nantinya kesimpulan kita adalah tidak merupakan faktor pengganggu karena hasilnya sama pada hubungan ini merokok dan pada seaparu nantinya apa ini tidak perlu tidak butuh disesuaikan karena jelas tidak ada perbedaan nilai antara OR crude dengan OR tadi stratumnya ini juga bisa kita lihat nanti adjusted titiknya nah ini kesimpulan kita nah artinya kita bisa lihat kalau kita lihat di deskripsikan pertanyaan tadi kalau kita buat konsep apakah dia modelnya seperti ini ini rokok seaparu dan mencis dengan hasilnya tadi atau seperti ini mencis terus merokok dengan seaparu nah ini jadi pertanyaan logika dari kita tadi dalam bentuk analisisnya nah sebenarnya jawabannya mudah kalau kita tahu tadi bahwa ya tentu kita bisa lihat apakah ada pengaruh mencis pada hubungan merokok dengan seaparu ya jawabannya adalah tidak ada pengaruh efek dalam hal ini tapi ketika kita menilai apakah ada pengaruh merokok pada hubungan mencis dengan seaparu ya ada pengaruh karena rokok merupakan efek konfonding dalam hal ini sedangkan mencis tidak merupakan konfonding dalam hal ini nah inilah menjadi kesimpulan dari tadi exercise yang kita gunakan di dalam memahami konfonding di dalam kita menganalisis secara analitik nah itu kan baru satu ya artinya baru satu variable ketiga nah nanti kalau kita gunakan multi konfonding juga bisa intinya sama kita membuat misalnya contoh independen variablenya pajaran udara tinggi dan rendah sedangkan outcome-nya berungkitis dengan yang tidak berungkitis nah nanti ada variable konfondernya atau kovariatnya ada kerja dan merokok misalnya nah ini kita bisa pilih tentu probabilitasnya kita bisa nilai nanti ketika stratifikasi seperti ini dia nah nanti ada kelompok perokok yang bekerja perokok yang tidak bekerja dan tidak merokok yang bekerja dan tidak perokok dan tidak bekerja inilah kalau kita melakukan stratifikasi tapi kalau nanti kita analisis secara regisi logistik itu kan lebih mudah kita menilai perbedaan nilai OR-nya ini oke nah selanjutnya nah nanti di dalam kita melakukan tadi apa penyesuaian atau adjusted itu ada istilahnya namanya OR-MH atau istilahnya mental henzel nah ini cara menghitungnya ini menggabung antara jumlah OR antar stratumnya tadi disebut dengan OR-MH yang akan kita nilai nah ini rumusnya dalam formulasinya tapi tidak usah dihafal rumus tapi jelas digabung antara OR-antar stratumnya tadi nah didapatkan kalau nanti di RR kita juga sama bedanya tentu kalau tadi perbandingan antara OR-nya sedangkan disini adalah perbandingan antara dua risikonya itu yang di awal kita jelaskan di video sebelumnya bicara ukuran risiko atau ukuran tadi apa relatif risk RR atau kita menilai OR dalam ini OR-rasio nah nanti di komunitasi kita bisa menggunakan RR juga dan juga bisa menggunakan nanti EPI Info 7 atau juga SPSS nah penting konsepnya dalam hal ini ketika kita menilai confounding nah apakah nanti pertama kita hitung dulu OR-cruidnya OR-cruid kita bisa hitung tadi kita bisa nilai untuk mendapatkan nilai OR atau ER-nya terus kita sertifikasi dan nanti kita lihat apakah ada kebergaman hasil antara statum nanti kita bisa nilai adjusted-nya atau penyesuaiannya tadi OR-MH nah ketika kita lihat gampang saja ketika kita tidak katakan dia tidak ada confounding itu ketika nilai OR-cruid dengan RMH-nya itu sama nah kalau kita katakan dia sebagai confounding tentu nilai OR-cruid dengan adjusted-nya berbeda nah gabungan tadi adjusted tadi yang akan kita nilai tentu perbedaan dia berbeda apa tidak itu nah ini ada definisi mengatakan ada yang mengatakan 10% sampai 20% ada yang tergantung nanti substansi yang akan kita nilai nah ini contoh cara menghitung nanti perbedaan ini nanti biasanya kakak kelas anda juga bisa hitung secara manual nanti di dalam analisis dan juga bisa dihitung secara komputasi nanti intinya adalah karena di paper ini menjelaskan nanti referensi untuk mengatakan dia sebagai nyata dia signifikan apa tidak itu biasanya menggunakan sampai 10-20% makanya yang paling aman setidak-tidaknya perbedaan antara adjusted dan crude-nya itu setidak-tidaknya minimal 10% dalam hal ini tapi sebenarnya ini juga tidak baku tapi juga secara substansi juga bisa kita pertimbangkan dalam hal ini namun itu juga tergantung pada studinya itu yang dijelaskan di dalam paper ini oke nah inilah sebagai kita menilai confounding dalam hal ini jadi nanti mengontrolnya bagaimana salah satunya kita bisa melakukan restriction pembatasan kita masukkan matching kalau nanti case control tadi kita gunakan matching random analisis kita bisa lakukan nanti di standarisasi dan juga analisis regasi untuk kita melakukan adjusted atau adjustment dalam hal ini oke ada pertanyaan sampai sini nanti kita di manajemen data kita coba latihannya oke silahkan ada pertanyaan kita stop dulu ya kita